Intro Sekarang, kita akan membuat setelah terakhir untuk dessert. Oke, dessert. Aku pengennya tuh yang segar-segar. Great. Gimana kalau kita combine berries sama susu dan cream? Jadi kita bikin something very creamy, like cream-creamy berries jellies. Alright, sekarang kita mulai ya. Jadi ini kita mau bikin simple jelly. Yang pertama, gula pasir mau kita tambahkan dulu sama jelly. Nah, itu gunanya biar jelly-nya tidak mengumpal, Andre. Jelly-nya ya, oke. Jadi jelly-nya. Nah, di sini nanti kita untuk memasaknya kita akan menggunakan T-shape saucepan. Ada glass cover, glass cover itu artinya tutup kacanya. Ini gunanya untuk memudahkan kita melihat tingkat rumah tangan masakan tanpa membuka tutupnya berulang kali. Jadi kalau misalnya ngerebut sesuatu, tinggal bisa lihat tuh, ah udah mendidih. Tapi ini nanti kita pakenya nanti ya. Kita sekarang masukin dulu semuanya. Masukin dulu semuanya. Next, kita kan mau bikin yang creamy ya. Creamy, oke. Jadi kita tambahkan susu cair. Mungkin Andre bisa aduk-aduknya ya. Di sini susu cairnya 400 cc. Terus kita masukin. Sama 200 cc cream. Jadi kita mau dia extra creamy. Oke, susu campur cream. Iya, creamnya juga kita masukin ya. Oke. Ini kombinasi antara strawberry sama blueberry-nya. Kita pakai kurang lebih 100 gram. Jadi blueberry sama strawberry. Tinggal kita blender tanpa air ya. Oke. Jadi kita puree seperti ini. Tuh, nice. Sudah. Biar wangi kita kasih vanila. Satu sandetek. Aduk. Oke, sekarang kita bawa ke sini. Aduk ya. Oke. Kita panaskan the stove. Eh, ganti. Soalnya kalau kita aduknya pakai whisk. Dan sih takutnya dia terlalu banyak musah. Terlalu banyak air bubble. Jadi sekarang tinggal lihat-lihat dulu. Di aduk-aduk. Seperti ini. Andre ini udah mendidih tuh. Oh, oke. Jadi kalau lebih tinggal kita matiin. Kita bawa ke sini ya. Sebetulnya untuk catakannya bisa sesuai selera ya. Bisa apa aja ya? Kita pakai gelas kecil-kecil. Wow. Dan hati-hati ya. Ini dia kan masih panas sekali. Jadi kalau kena tangguh. Nah, biar-biar lebih cepat saatnya. Ini kita simpan di kulkas ya. Oke. Kalau masih panas gak apa-apa langsung masukin kulkas. Ya, no problem. Karena kita cuma perlu sampai dia set-set aja. Terus baru kita garnish. Ya, you can enjoy. Andrea ini dipanik kulkas dulu ya. Ya udah, oke. Aku masukin dua dulu ya. Thank you. Tuh. 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 Sekarang ini tinggal kita hias. Jadi hiasnya sebetulnya dimakan gini aja. It's like... Udah. Ya enak ya? Ya, enak sebetulnya. Atau kalau mau dibikinin fla juga bisa. Atau kita bisa pakai whipped topping. Ini whipped topping yang sudah siap pakai. Jadi kalau beli yang instan tinggal dipocok aja. Terus tinggal kita taruh di atasnya. Like that. Ya. Yeah. So big. Terus tinggal strawberry. Strawberry-nya dipotong-potong gini aja nih, Enfield. Kita mau bikin pan namanya. Tuh. Jadi cuma dipotong-potong gel. Tuh, Andrea. Bisa coba juga sama strawberry. Kalau udah, ini tinggal di... Kayak gini aja tuh. Gini sih pas. Ini kita taruh di sini. Ya. Sama... Kita kasih beberapa blueberry. One, two, three. Like that. Yeay. Jadi yang ini udah siap nih. Oke, ini aku coba ya, Enha. Ya. Tipis-tipis ya? Tipis-tipis, benar. Terus tinggal kayak dibikin kipas. Yeay. Kayak gini. Ya, beautiful. Taruh di atas. Dan kasih blueberry. Blueberry. Oke. Ya, quick. Tuh, gimana Andrea? Ternyata mudah kan cara bikin ya? Gampang banget. Iya. Gampang, simple. Tapi tetep cantik juga. Jadi kalau yang punya anak, Anaknya pasti niat memakannya nih. That's right. Dan si kecil bisa bantu. Ikutan bantu menggiasnya ya. Yeay. So, thank you so much Andrea. Hari ini kamu sudah temenin masak. Dan untuk queeners dirumah yang tadi ketinggalan resep yang saya buat, No problem. Bisa follow Instagram kami. Dan juga untuk kritik dan saran, Bisa mention di Twitter kami. So, Andrea. See you guys next week. And cheers. Me too, baby. Bye. 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 Terima kasih telah menonton